Ketiga detik telah terlewati. Ketiga hari telah berlalu. Ketika sebuah pena mulai mengukir sebuah cerita indah. Inilah saat semuanya dimulai. Yudisium kelas 5. Salah satu waktu yang paling ditunggu. Ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk bersabar menunggu panggilan. Rasa sedih dan senang bercampur ketika sahabat lambat laun mulai pergi meninggalkan kita. Sedangkan kita masih diam termenung di bawah naungan pohon. Tapi ini ialah sebuah permulaan indah. Dimana kita mulai bermimpi tentang masa depan kita. Bermimpi bagaimana untuk bisa menjadi kelas 6 yang bisa Husnul Khotimah. Doa orang tua dan para musyrif yang selalu berkorban demi kita. Tapi ingat sahabat. Kita tidak boleh terlalu larut oleh kesedihan dan kesenangan. Kita harus tetap tegak dan tegak. Jangan pernah kalian merupakan mereka. Mereka yang telah berjuang bersama kita. Mereka yang telah merelakan waktunya hanya untuk kita. Maka kita sisakan ruang hati kita untuk mereka. Mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Mereka yang telah berjuang bersama kita. Mereka yang telah berjuang bersama kita. Pemantapan, jalan itu kepatangan sangat selalu. Karena itu banyak. Maka daripada itu, untuk melunjuk kesuksesan itu bukan hanya di kontor. Mungkin bukan di kontor untuk orang-orang yang melunjuk kesuksesan. Mungkin masih ada jalan lain untuk melunjuk kesuksesan. Dari pesan saya, berjalan itu bukan menyesal, menyesal, di dalam itu berjabat-jabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.